Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali welcome back to my channel Omota Oke teman-teman jadi video kali ini gue bakalan main in Minecraft lagi dan kesempatan kalian teman-teman gue bakalan showcase and review and share map reston lagi ya teman-teman Oke jadi kali ini kita bakalan showcase map reston buatannya Kensa GS lagi teman-teman ya Oke jadi eh gue showcase map reston ada dua orang yang eh tiga orang lah ya teman-teman yang sering banget mapnya gue showcase ya teman-teman yaitu yang pertama paling sering itu Steve Fikri yang kedua itu Kensa GS dan yang ketiga itu jmj lol ya teman-teman jadi makasih banget untuk Kensa GS yang telah memegang map ini untuk desa okes gue udah izin kalau tenang aja ya dan dia udah bilang siap gitu kan jadi makasih banget ya teman-teman buat Kensa GS yang telah membagian map ini untuk desa okes dan bagi kalian nanya bang mapnya mana gitu nah mapnya itu di sebelah sini ya teman-teman ya Oke jadi menama mapnya itu best reston dan ya Kensa GS itu buatan map buatannya Kensa GS itu semuanya best reston teman-teman ya teman-teman ya Jadi ya oke oke kita langsung aja teman-teman ya kita langsung aja teman-teman dan emm ini keren juga sih ya tadi mataharinya ya teman-teman ya Oke jadi eh gue bakalan agak cepet aja ya teman-teman soalnya di akhir video gue bakalan ada sedikit yang mau gue ngomongin teman-teman ya Oke jadi pintu masuknya itu segala pintunya bukan pintu masuk doang itu otomatis dan disini ada kucing yang namanya Junaidi waduh namanya aneh-aneh banget ya Junaidi gitu nama-nama orang sih Junaidi ya teman-teman cuma yang apa unik-unik gitu loh yang lucu gitu loh Oke dan disini ada kamar kamarnya otomatis teman-teman ya Oke kalau kalian ke bawah sana ini itu ada ruangan armor ya teman-teman ini ada ruangan armor kalau kalian gelap ini kok Oh iya sebelah sini Oke nih kalau button yang tiga ini ya teman-teman gue nggak tahu ini fungsinya buat apa ya teman-teman ya nih kayak diklik tapi nggak ada reaksinya sama sekali ya teman-teman ya Oke dan gue mau nonton videonya Gensa GS malah lupa waduh Oke soalnya kemarin gue akan uploadnya kesorean kan teman-teman karena gue ketiduran pas siang biasanya kan uploadnya gue pas siang nah malah ketiduran dia mau banget teman-teman ya oke dan disini armor ada pilihannya baju-bajunya warna-warni ya teman-teman kan bisa pilih sendiri dan coba gue paham pilih yang mana ya yang bagus kemarin gue salah sih harusnya livery mode wear pack-nya ene bastiniani asenea bastiani itu ungu sama hijau ya bukan virus sama ungu ya virus-virus sama ungu tapi birunya tuh dikit doang ya teman-teman di ungu sama hijau ya ya teman-teman Oke coba gue ini ungu terus ini ke coba hijau eh cuman hijau enggak hijau waduh yaudahlah ini gold aja ya teman-teman kayak terus ini eh mungkin hijau aja ayo jangan-jangan yang diamond aja kali ya ini ungu 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 nah seperti itu terus ini yang diamond terus ini yang ungu aja ungu oke kalau udah kalian udah selesai minihin armornya teman-teman aku berdiri ke sini dan kalian klik aja tombol yang ada di sini teman-teman ya oke dan jika tulisannya tunggu beberapa detik biasanya di prosesnya agak sedikit lama sih temennya Coba kita lihat dari sini Apakah eh agak lama sih Oh udah 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 oh keren kan tapi ini gue pengennya itu biru hijau ya teman bukan biru ya tapi enggak ada hijau sih ini sih sayangnya teman-teman ya Oke jadi kita langsung aja ke atas kalau eh ini ngebeng nih ada yang ke bawah dengan atas nih waduh oke kalau map reston itu kan udah banyak yang pakai gitu ya armornya udah banyak yang pakai itu aneh ya teman-teman yang milih itu kan oke dan kalau kalian tanya Bang kamar kok enggak ada kasurnya gitu nah kasurnya itu di sini ada di sini teman-teman coba kita klik di nah disini nah nih kamarnya ada di sini ada di tempat bawah ya teman-teman tersebutnya ya kalau kalian pengen menyendiri pengen sendiri gitu kan kalian tinggal tutup aja tapi pertanyaan gua ini enggak pengap mah ini enggak pengap sih masa enggak ada lubang anginnya sama sekali sekali ada lubang anginnya sama sekali gitu loh emang apa enggak nanti enggak sesek gitu loh kan enggak ada oksigen masuk ya saat alhamdulillah ini enggak tidurnya nyata sih waduh kok malah oke nah eh otomatis oke 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 dan kita langsung cekat ke luar maksudnya dan kita kita bahkan ke ruangan sini enchanting room ya enchanting room dan di enchanting roomnya ini ada portal nether kalau portal nethernya gue coba ke dalam portalnya kemarin ya offline dan ternyata enggak ada apa-apa nya enggak ada resennya sama sekali teman-teman ya kan banyak tuh yang request Bang masuk ke portal nether kalau apa kalau ada portal nether masuk ke portal nether Bang takutnya nanti ada restunya di dalam room gitu kan nah ternyata ini disini enggak ada ya temannya Oke dan ini ada chest sekarang bisa masuk aja tenang aja kalau kalian survival ya teman-teman Oh iya by the way map ini juga cocok banget buat survival ya oke kalau kalian ketekat jebak ke disini kan klik aja tombol yang disini itu bakalan kayak ada efeknya teman-teman ke atas cuma kalian harus langsung geser ke kanan atau ke kiri ya teman-teman langsung langsung lompat aja ya biar enggak jatuh lagi kesana Oke dan ini ada villager trade villager trading ya oke nah villager trading ini kalau kalian ya biasa main dengan villager itu yang jual-beli dengan villager lah ya teman-teman ya kalian bisa jual beli di sini dan gue bakalan langsung ke atas aja ini ada elevatornya keren juga sih elevatornya ya oke dan ini disebelah sini ada storage room-nya ya teman-teman gue enggak tahu sih Oh ini enchant room-nya Oh oke di bawah ya dan ada dua enchanting room ya teman-teman ya enchanting table maksudnya ada dua enchanting table tapi kayaknya sih satu lebih bagus ya cuma kayaknya enggak sih ini gara-gara lebih apa kalau satu itu kan enggak di tengah jadikan kasih aja dua gituan kayaknya sih oke oke dan ini ke Oh ini bang pakai ik pijakan yang takut yang pakai plat determine ya Oh bukan yang yang otomatis gitu loh oke nih ke kita udah ke kamar udah ke storage room dan kita bakalan eh ini pun salah salah yang ini nih ada ruang makanan nah ruang makanan ini cuma kalian info nih ada apa nih tahu benar-benar ntar kayak ada bunyi button-button atau apa ya Coba kita klik lagi oke coba ke bawah nggak ada apa-apa coba coba satu kali lagi oke ada ada bunyi button atau apa lagi termennya tapi enggak ada reaksinya sama sekali sih Oke gue bakalan ke atas dulu dan disini itu ada ada Oh ayam lo ayam Oh oh jadi fungsi oke jadi fungsi tombol button ini ya termen itu buat ngebunuh si ayam si sapi si domba dan langsung matengin ya termennya ketan kalian langsung aja ambil kesini Oh ya oke dan dan disini itu ada kayak potato potato mateng terus pai cookies soup dan lain-lain lain-lain ya teman kalian klik aja tuh bakalan karena semuanya klik dan kalian langsung di-give ya teman-teman ya dipakai cheat sih kalau bagi kalian yang mungkin ya pengen lanjutin map ini tapi buat surifalan ya cocok sih cuma ini pakainya cheat ya teman-teman soalnya kan ini kan kalau kalian klikkan nah you have been give back potato kan itu kan cheat ya teman-teman ya tapi nggak apa-apa sih ini cuma cheat seperti itu ya yang penting nggak nge-chat diamond gitu kan oke dan ini dibawah masih sama sih ini Apple potato ini masih sama sih kalian klik aja eh kalian langsung di-give eh bendanya ya teman-teman makanannya maksudnya Oke dan ini kayak ada bambu sama sugar Ken kok disini ada komen blog waduh oke dan di sini kalian tinggal ambil aja teman-teman disini juga udah otomatis kepotong sendiri ya kok ini nggak mau kepotong ya tapi nggak apa-apa sih kan bisa benerin sendiri dan eh eh kejebak dan oke mau tuliskan terima kasih untuk video kali ini kita udah showcase seluruh ruangan yang ada di map ini kita showcase dari siang sampai malam ya teman-teman oke lah munculkan terima kasih bagi orang subscribe teman-teman subscribe dulu teman-teman karena subscribe kalian menurut saya semangat buat konten-konten lagi ya teman-teman oke munculkan terima kasih eh bagi kalian yang mau download map ini kalau langsung aja ke deskripsi ya teman-teman dan gue mau bilang kalian ya teman-teman ya bentar gue ganti kamera dulu biar enak dulu oke kalau ini agak sedikit lama sih gue pengen ngomongnya ya teman-teman oke eh gue mau bilang ke kalian mungkin untuk 10 hari kedepan gue nggak bisa upload ya teman-teman karena gue itu lagi lagi ujian ini tuh ujian sekolah bukan PTS bukan uang segitu kan jadi bukan pasti jadi ya gue kalau pasti bisa masih bisa upload ya teman-teman ya kalau di ujian sekolah kan harus belajar banget kan belajarannya kan harus kiat gitu jadi ya gue nggak bisa upload ya teman-teman ya maaf banget nih ya untuk 10 hari kedepan mungkin gue nggak bisa upload dari hari Prabu ini kan hari Selasa Rabu atau so besok aja gue bakalan upload satu video dan dengan durasi yang sangat dikit gue cuma mau bilang ya teman-teman ya Oke mungkin hari eh mulai hari Rabu atau Kamis lah Kamis lah ya teman-teman ya soalnya Rabu bukan video showcase ya Oke mulai hari Kamis sampai hari Kamis depan ya teman-teman ya hari eh sampai tanggal 22-29 gue nggak bisa upload ya teman-teman ya karena ya tadi yang gue bilang ujian sekolah jadi maaf banget ya teman-teman untuk 10 hari kedepan gue nggak bisa upload nggak bisa menemani kalian nggak bisa menghibur kalian ya temannya untuk sokesma nggak bisa ngeser maaf biar Allah oke lah maaf banget ya teman-teman intinya maaf banget dan doain semoga ujian sekolah gue lancar dapet nilainya yang bagus amin gitu kan oke eh memutuskan terima kasih eh terima kasih bagi ikan sake es yang telah membuatkan maaf ini untuk di sokes terima kasih bagi kalian yang telah mencoba channel ini sampai ke sejauh ini ke izin ke kalian ya terima kasih sekian terima kasih sebagian nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video dan see you doain ya